Gorengan sangat populer di Indonesia. Hampir setiap daerah bisa kita temui penjual gorengan. Menggoreng adalah metode memasak yang umum digunakan di seluruh dunia. Cara ini sering digunakan oleh restoran dan rantai makanan cepat saji sebagai cara cepat dan murah untuk menyiapkan makanan. Makanan gorengan yang populer termasuk tempe, tahu, bisang, daging ayam, dan ikan meskipun Anda bisa menggoreng apa saja. Banyak orang menyukai rasa makanan yang digoreng. Namun, makanan ini cenderung tinggi kalori dan tinggi lemak trans sehingga makan banyak atau mengkonsumsi banyak gorengan dapat memiliki efek negatif pada kesehatan Anda. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengapa makanan yang digoreng secara komersial buruk untuk Anda dan memberikan beberapa alternatif yang lebih sehat untuk dipertimbangkan. 1. Makanan yang digoreng tinggi kalori Dibandingkan dengan metode memasak lainnya, menggoreng makanan menambahkan banyak kalori. Makanan yang digoreng biasanya dilapisi dengan adonan atau tepung sebelum digoreng. Selanjutnya, ketika makanan digoreng dengan minyak, makanan kehilangan air dan menyerap lemak yang selanjutnya meningkatkan kandungan kalorinya. Secara umum, makanan yang digoreng secara signifikan lebih tinggi lemak dan kalori daripada makanan yang tidak digoreng. Sebagai contoh, 1 kentang kecil panggang 100 gram mengandung 93 kalori dan 0 gram atau tanpa lemak. Sedangkan jumlah yang sama, yaitu 100 gram ketang goreng mengandung 319 kalori dan 17 gram lemak. Contoh lain, 100 gram filet ikan kot panggang mengandung 105 kalori dan 1 gram lemak. Sedangkan ikan goreng dalam jumlah yang sama mengandung 232 kalori dan 12 gram lemak. Dengan kata lain, kalori bertambah banyak saat makan makanan yang digoreng. Kedua, makanan yang digoreng biasanya mengandung lemak trans dalam jumlah tinggi. Lemak trans terbentuk ketika lemak tak jenuh mengalami proses yang disebut hidrogenasi. Lemak trans terjadi ketika minyak dipanaskan pada suhu yang tinggi, seperti ketika memasak. Selain itu, produsen makanan sering menghidrogenasi lemak menggunakan tekanan tinggi dan gas hidrogen untuk meningkatkan umur simpan dan stabilitasnya. Prosedur tersebut mengubah struktur kimia lemak membuatnya sulit untuk dipecah oleh tubuh Anda, yang pada akhirnya dapat menyebabkan efek kesehatan yang negatif. Faktanya, lemak trans dikaitkan dengan peningkatan risiko banyak penyakit, termasuk penyakit jantung, kanker, diabetes, dan obesitas. Karena makanan yang digoreng dimasak dalam minyak pada suhu yang sangat tinggi, kemungkinan besar makanan tersebut mengandung lemak trans. Terlebih lagi, makanan yang digoreng sering dimasak dalam minyak sawit atau bisi olahan yang mungkin sudah mengandung lemak trans sebelum dipanaskan. Satu penelitian di Amerika Serikat tentang minyak kedele dan kanola menemukan bahwa 0,6 hingga 4,2 persen kandungan asam lemaknya adalah lemak trans. Saat minyak ini dipanaskan hingga suhu tinggi, seperti saat menggoreng, kandungan lemak transnya bisa meningkat. Selain itu, satu penelitian menemukan bahwa setiap kali minyak goreng digunakan kembali untuk menggoreng, kandungan lemak transnya meningkat. Namun, penting untuk membedakan antara lemak trans buatan dan lemak trans yang terjadi secara alami dalam makanan seperti daging dan produk susu. Lemak trans alami belum terbukti memiliki efek negatif yang sama pada kesehatan seperti yang ditemukan dalam makanan yang digoreng dan diproses. Tiga, makanan gorengan dapat meningkatkan risiko terkena penyakit. Beberapa penelitian pada orang dewasa telah menemukan hubungan antara makan gorengan dan risiko penyakit kronis. Secara umum, makan lebih banyak makanan yang digoreng dikaitkan dengan risiko lebih besar terkena diabetes tipe 2, penyakit jantung dan kekemukan atau obesitas. Penyakit jantung dan pembuluh darah. Makan-makanan yang digoreng dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, kolesterol HDL baik yang rendah, dan obesitas yang semuanya merupakan faktor risiko penyakit. Faktanya, dua penelitian observasional dengan jumlah sampel besar menemukan bahwa semakin sering orang makan makanan yang digoreng, semakin besar risiko mereka terkena penyakit jantung. Satu studi menemukan bahwa wanita yang makan satu atau lebih porsi ikan goreng per minggu memiliki risiko gagal jantung 48 persen lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi satu hingga tiga porsi per bulan. Di sisi lain, peningkatan asupan ikan panggang atau bakar dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah. Studi observasional dari Dr. Romaina Iqbal dan kawan-kawan dari McMaster University, Canada menemukan bahwa diet tinggi makanan yang digoreng dikaitkan dengan risiko serangan jantung yang jauh lebih tinggi. Di lain pihak, mereka yang mengkonsumsi makanan tinggi buah dan sayuran memiliki risiko yang jauh lebih rendah. Diabetes Beberapa penelitian telah menemukan bahwa makan gorengan menempatkan Anda pada risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Satu studi dari Mark Pereira dan kawan-kawan dari University of Minnesota, Amerika menemukan bahwa orang yang makan makanan cepat saji lebih dari 2 kali per minggu, 2 kali lebih mungkin untuk terkena resistensi insulin dibandingkan dengan mereka yang makan kurang dari sekali seminggu. Selanjutnya, dua studi observasional besar menemukan hubungan yang kuat antara seberapa sering peserta makan gorengan dan risiko diabetes tipe 2. Mereka yang mengkonsumsi 4 hingga 6 porsi gorengan per minggu, 39 persen lebih mungkin terkena diabetes tipe 2 dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi kurang dari 1 porsi per minggu. Demikian pula, mereka yang makan gorengan 7 kali atau lebih per minggu adalah 55 persen lebih mungkin untuk terkena diabetes tipe 2 dibandingkan dengan mereka yang makan kurang dari 1 porsi per minggu. Kegemukan. Makanan yang digoreng mengandung lebih banyak kalori daripada makanan yang tidak digoreng. Jadi, makan banyak makanan digoreng dapat meningkatkan asupan kalori Anda secara signifikan. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa lemak trans dalam makanan yang digoreng dapat memainkan peran penting dalam penambahan berat badan karena dapat mempengaruhi hormon yang mengatur napsu makan dan penyimpanan lemak. Sebuah studi pada monyet menemukan bahwa bahkan tanpa adanya kalori tambahan, konsumsi lemak trans secara signifikan meningkatkan lemak perut. Jadi, masalahnya mungkin pada jenis lemaknya bukan pada jumlah lemaknya. Faktanya, sebuah studi observasional yang meninjau diet 41.518 wanita selama 8 tahun menemukan bahwa peningkatan asupan lemak trans sebesar 1% menghasilkan kenaikan berat badan 0,54 kg pada wanita dengan berat badan normal. diantara wanita yang kelebihan berat badan meningkatkan 1% dalam asupan lemak trans menghasilkan kenaikan berat badan 1,04 kg selama penelitian. Sementara itu, peningkatan asupan lemak takjenuh tunggal dan takjenuh ganda tidak terkait dengan penambahan berat badan. Terlepas dari apakah itu karena makanan yang digoreng, tinggi kalori atau lemak trans beberapa penelitian observasional telah menunjukkan hubungan positif antara asupannya dan obesitas. 4. Makanan goreng yang mungkin mengandung bahan berbahaya agrilamida. Agrilamida adalah zat beracun yang dapat terbentuk dalam makanan selama dimasak dengan suhu tinggi seperti menggoreng, memanggang, atau membakar. Zat tersebut terbentuk dari reaksi kimia antara gula dan asam amino yang disebut asparagin. Makanan bertepung seperti produk kentang goreng dan makanan yang dipanggang biasanya memiliki konsentrasi agrilamida yang tinggi. Penelitian pada hewan telah menemukan bahwa hal itu menimbulkan resiko beberapa jenis kanker. Namun, sebagian besar penelitian ini menggunakan dosis agrilamida yang sangat tinggi. berkisar antara seribu hingga seratus ribu kali jumlah rata-rata yang akan terpapar pada manusia melalui makanan. Sementara, beberapa penelitian pada manusia telah menyelidiki asupan agrilamida, namun buktinya beragam. Satu ulasan menemukan hubungan sederhana antara agrilamida makanan pada manusia dan kanker kinjal, indometrium, dan ovarium. studi lain menunjukkan bahwa agrilamida makanan pada manusia tidak terkait dengan risiko semua jenis kanker secara umum. Metode memasak alternatif dan minyak goreng yang lebih aman. Jika Anda menyukai rasa makanan yang digoreng, pertimbangkan untuk memasaknya di rumah menggunakan minyak yang lebih sehat atau metode menggoreng alternatif. Jenis minyak yang digunakan untuk menggoreng sangat memengaruhi risiko kesehatan yang terkait dengan makanan yang digoreng. Beberapa minyak yang dapat menahan suhu yang jauh lebih tinggi daripada yang lain membuatnya lebih aman untuk digunakan. Secara umum, minyak yang sebagian besar terdiri dari lemak jenuh dan tak jenuh tunggal adalah yang paling stabil saat dipanaskan. Minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak albukat termasuk minyak yang paling sehat. Minyak kelapa, lebih dari 90% asam lemak dalam minyak kelapa adalah asam lemak jenuh yang membuatnya sangat tahan terhadap panas. Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa bahkan setelah 8 jam menggoreng terus-menerus, kualitasnya tidak memburu. Minyak zaitun, minyak zaitun mengandung sebuah besar lemak tak jenuh tunggal, membuatnya relatif stabil untuk memasak suhu tinggi. Satu analisis menemukan bahwa minyak zaitun dapat digunakan dalam penggorengan hingga 24 jam sebelum sejumlah besar oksidasi mulai terjadi. Minyak albukat komposisi minyak albukat mirip dengan minyak zaitun. Ini juga memiliki toleransi panas yang sangat tinggi menjadikannya pilihan tepat untuk menggoreng. Menggunakan minyak yang lebih sehat tersebut dapat mengurangi beberapa risiko penyakit yang terkait dengan makanan yang digoreng. Minyak tidak sehat Minyak goreng yang mengandung lemak tak jenuh ganda dalam jumlah tinggi jauh kurang stabil dan diketahui dapat mementuk agrilamida bila terkena panas tinggi. Berikut ini beberapa minyak termasuk dalam minyak tidak sehat tetapi tidak terbatas pada minyak kanola minyak kedele minyak biji kapas minyak jagung minyak wijen minyak bunga matahari minyak safflower minyak biji anggur minyak dedak padi. Minyak ini diproses dan hingga 4% kandungan asap lemaknya adalah lemak trans sebelum digoreng. Sayangnya mereka biasanya digunakan oleh restoran karena harganya cenderung lebih murah. Alternatif dari menggoreng tradisional. Penggorengan oven. Metode ini dilakukan dengan membanggang makanan pada suhu yang sangat tinggi yaitu yaitu sekitar 232 derajat celsius atau 450 fahrenheit yang memungkinkan makanan menjadi renyah menggunakan sedikit atau tanpa minyak. Penggorengan udara. Anda juga bisa menggoreng makanan dalam penggorengan udara panas. Mesin ini bekerja dengan mengedarkan udara yang sangat panas di sekitar makanan. Makanan akhirnya renyah di luar dan sangat lembab di dalam. Mirip dengan makanan yang digoreng secara tradisional tetapi menggunakan minyak 70-80% lebih sedikit. Demikian informasi yang dapat saya bagikan tentang dampak negatif makanan gorengan pada kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.